Carilah kerja Waktu itu saya cari kerja di kedai-kedai Ada satu Masa itu saya mau pergi Kira-kira saya mau cari kerja Saya bawa file SPM itu Lepas itu pakai baju Biasalah pakai kasut Dan dalam perancangan Saya mau masuk satu kedai Waktu itu di Luyang Di Damai Saya pergi masuk kedai Kedai Lampuk Nama dia Saya ingat lagi sampai sekarang Nama kedai dia Tokusho Lighting Center Sendiran Bahat Di sebelah bank So waktu itu saya pergi masuk saja Dengan yakinnya dia Yakinnya saya pergi sana Dia beritahu Selamat pagi Di sini ada kerja kosongkah Yang saya tanya Dengan orang Toki dia waktu itu Cina Cina Suami istri Saya tanya dengan dia Ada kerja kosongkah? Lepas itu dia beritahu Dia pun mau cari pekerja waktu itu Jadi dia tanya saya Apa dia beritahu Boleh pasang pasang lampu Tes lampu Jadi terus dia beritahu Hari pertama dia suruh saya kerja Di kedai lampu itu Punya saya gembira dapat kerja waktu itu Lepas itu aku minta tugas apa yang saya perlukan Susun itu Itu mentol lah Kan kedai lampu Kebanyakan dia jual lampu lah Lampu-lampu Contoh lampu yang kena jual adalah Lampu dinding Lampu siling Ada kipas Ada water heater Ada lampu luar Semua jenis lampu lah Hampir Semua jenis lampu dia ada jual Untuk lampu periasan lah So apa yang saya dapat dalam pekerja waktu itu adalah Saya tahu bagaimana cara mempasang lampu lah Sambung wire And then Saya tahu banyak jenis lampu Haa Jenis jenis lampu dan juga saya tahu Haa Sedikit bahasa lah Saya belajar di misi saya tu Haa Bahasa Bahasa Cina Dan saya juga belajar waktu itu Belajar bercakap dalam bahasa Inggeris Sebab kebanyakan waktu itu Kustomer kami adalah Yang Cina lah Dia cakap Cina And then dia cakap Inggeris So jadi waktu itu lah Saya belajar Sikit-sikit lah Belajar dengan bisnis kan Contohnya Kalau ada tu customer datang kan Kalau Cina lah Saya akan cakap Haa Haa Huaning, huaning, nihao Lepas tu saya cakap Haa Niau semua Haa Lepas tu Haa Lepas tu dia balas lah kan Ok Niau semua yang inset Saya bilang Haa Haa Lebih kurang gitu lah Saya tahu bahasa-bahasa lampu sahaja lah Contohnya Kalau lampu kan Haa Haa Kalau lampu Kalau kipas Lepas tu saya tahu Bentuk Bahasa Cina Bentuk Ok contoh kalau Saya cakap lah Niau semua yang inset Haa Contohnya Kamu warna apa Haa Saya tahu lah Lepas tu dia Haa Saya tahu Haa Bentuk Ok Bentuk kalau Bulat Yen dah And then kalau Empat segi Sefang Ok lepas tu kalau panjang Cang dah Kalau pendek tuan dah Haa Kalau macam Haa Warna pula Ok waktu tu Lampu kan banyak warna kan Haa Warna putih Kuning Merah Biru kan Ok saya kena tahu jugalah Kalau putih Paisa Kalau kuning Wangsa Kalau merah Ongsa Kalau biru Lansak Haa Lebih kurang gitu lah Saya tahu sedikit Haa Lebih kurang lah bahasa dia tu Jadi walaupun sebutan saya tidak begitu perfect sangat Tapi Ok lah Ada yang beli faham So disana Saya pun juga bercakap bahasa Inggris Sometimes Haa Bukan sometimes lah Kadang-kadang Ada customer cakap bahasa Inggris kan So saya pun akan introduce lah Yes What can help you What are you looking for And then saya tanya lah Haa You looking for Haa Fongsan pula sorry You looking for fan Wall fan Ceiling fan And then Lebih kurang itulah Saya akan speaking dengan darang Supaya darang Supaya darang Supaya darang lebih yakin dengan saya lah Walaupun saya bukan sales Bahagian sales tu Saya hanya Haa Saya hanya pembantu kedai sahaja Haa Tapi saya pandai bercakap jugalah waktu tu So kadang-kadang kan Saya pandai lupa Customer yang saya cakap dengan orang tu Bahasa Inggris Last time dia balik kan Dia cakap saya bahasa Inggris Saya pun heran Kenapa dia cakap bahasa Inggris ada dengan saya Last time dia kasi tinggal sama saya Hari tu kau bercakap oh Dari Hari tu dia dengan saya dia bilang Oh iya kah Saya pun lupa Padahal saya bercakap dengan dia tu Itulah So jadi saya ada keyakinan sana untuk Bercakap dengan orang dalam bahasa Inggris Walaupun saya tidak Bahasa Inggris saya pun Haa tidak begitu baiklah sangat Tapi Untuk terms-terms dalam kedai tu Saya tahulah Saya boleh Explain Dorang dengan Bukanlah Bagus sangat Tapi dorang boleh faham Haa macam tu lah So banyak juga benda-benda yang saya tahu Dalam bahasa Cina Haa itulah Best kalau kamu Pernah bekerja dengan di kedai lampu lah And then Haa Gaji pula Gaji sana saya kerja kan Waktu tu saya bekerja full Full lah Tidak cuti waktu tu Saya dapat gaji lebih kurang 900 ringgit sahaja So far okey lah Daripada aku bekerja di kampung kan 900 tu Susah Pada Waktu saya habis STPM tu Pada 2012 Haa 2012 Saya STPM kah? Haa STPM Terusnya 2013 Pula tu saya pergi kerja lah Haa 2013 Dan Sana antara tempat Tempat kerja yang saya lama lah Lebih kurang 2 tahun juga lah Saya kerja di KK tu Di kedai lampu tu So Selepas tu kan Saya Dalam masa 2 tahun tu Banyak lah benda saya belajar Dalam kedai lampu Lepas tu Dapatlah panggilan kerja di sini Ok kerja sekarang ni saya Dapat panggilan Melalui SPA lah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam So itu tu pada 2016 So yang kerja hari ini Saya belum buka cerita lagi So mungkin saya akan cerita di video yang akan datang lah So saya harap Dengan perkongsian saya punya pekerjaan Pengalaman pekerjaan saya pada yang Sebelum-sebelum ini Bukanlah memberi inspirasi Tapi Tapi untuk Mau kasih tau kamu Saya punya pengalaman lah Apa yang saya dapat daripada Kerja-kerja yang sebelum inilah So Mungkin Kamu pun ada pengalaman tersendiri Macam mana kamu punya pengalaman bekerja Sebelum Dapat pekerjaan yang tetap Ataupun pekerjaan yang lebih baik daripada yang sebelum ni lah So itu saja dari saya Kalau kamu ada pengalaman Bekerja Macam saya juga Tolong kamu komen di video ini Kamu bagi tau sejak Apa kamu punya kerja Lepas tu pengalaman Apa yang kamu sudah dapat Lepas tu gaji berapa Apa yang best di tempat kerja Oh lupa pula Saya mau bagi tau Apa yang best di kedai lampu tu kan Saya punya bos bagus oh Bos Cina perempuan tu Dia orang sandakan Dia bagus lah Waktu yang best tu Waktu Tahun baru Cina Dia punya bonus tu Banyak oh Hampir separa daripada gaji saya lah Dia bagi Kalau sebenarnya tu Saat tu dia bagi saya 500 Kira banyak lah tu Bagi orang Yang Apa Baru bekerja dengan saya Eh baru bekerja dengan dia Sebab Baru berapa lama Lebih kurang banyak Saya ada bagilah Lepas tu Itu siap lah Panjang sangat kali saya punya Pengalaman bekerja Yang sebelum ini Seperti mana saya cakap Terima kasih kena menonton sampai habis Jangan lupa like Comment and share Semoga kita berjumpa Di video yang akan datang Bye Shoo Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih